hari ini lebaran ya? iya lebaran ada ampau ya? gak ada benak aja memang? enggak adanya sate aku pikir kalo lebaran itu ada ampau itu lebaran idul fitri kita ke dapur lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di kameraku bersama mami dan chef temen-temen apa kabar semuanya semoga semuanya sehat selalu dimanapun berada temen-temen maaf ya kita baru nongol lagi ke dapur maklum kemarin papi sibuk tugas keluar negeri lagi ke meksiko ke amerika gitu jadi kita belum bikin video lagi gak ada jam gak ada jam tapi gak ada waktu itu nih begitu Rijiki juga abis lomba jadi pokoknya sibuk banget dan kita baru ke dapur lagi nih temen-temen kebetulan hari ini adalah hari raya idul adha kita mau bikin sate oke hari ini lebaran ya iya lebaran ada ampau ya enggak adanya sate aku pikir kalau lebaran itu ada ampau itu lebaran idul fitri oke temen-temen hari ini kita mau bikin sate ini sate sate apa ya namanya ya nanti kita cek dulu di instagram Mami dapat resepnya dan ini bumbunya udah kita haluskan ini juga udah kita marinasi dan ini ada kuah lontong jadi ceritanya Mami mau bikin lontong oke temen-temen ikutin kita terus oke temen-temen sekarang satenya akan kita tusuk-tusuk kasian ini kita ambil tusukannya tusuk Rizuki kasian begini ya jangan berdiri ya karena dia seratnya berbeda aduh tajem aduh tajem tajem banget tadi males bikin sate ya untuk musuknya udah lah segini aja oke ini kita taruh disini rempong ya temen-temen rempong ya iya rempong handphone ya halo temen-temen aku G.A. Kameraman G.A. aku G.A. gak keliatan juga kameraman nih aku lagi di belakang ya iya lagi belakang kameraman di belakang kameraman enggak nyambung enggak nyambung hehehe susah sebel banget deh kalo nusuk-nusukin sate itu ya tusukin satenya susah ya susah susah emang iya emang iya kata Zia iyalah susah susah ya ini daging apanya daging sampi jadi hari ini kurban tapi di tempat mami gak ada kurban dari indonesia ini kurang banget hehehe dari indonesianya belum dipotong hehehe indonesianya tadi belum dipotong emang masih nunggu masih? emang emang ini kita belinya jadi kita abis ini baru kita marinasi sama bumbu yang udah kita apa namanya itu? giling atau kita blender sama es emu gak ada es emu kemana udah kita puasai iya gak boleh kita gak bikin video kemarin temen-temen udah gitu abis ini baru kita kasih bumbu yang udah kita haluskan kayak gini terus makan deh gak udah disebar di itu dibakar kita pake teflon aja ya telepon telepon hehehe kenapa telepon aja ya gak pake telepon teflon oh aku pikir telepon sama kakak Gitaro hehehe iya dia salah sambung ntar harus ngomongnya temen-temen hehehe bukan telepon bukan telepon eh kok jadi telepon bener dong teflon hehehe teflon itu apa teflon itu nama ini nama penggorengan nama panci oh merek ya oh iya panci hehehe udah pak pak cef kerja yang sampai selesai oke iya keras iya temen-temen ini udah selesai ditusuk-tusukin sama cef kesian tuh kesian katanya ditusuk nama juga sate ditusuk lah oh terus kita akan kasih bumbunya ini ini bumbunya lagi terutama kita marinasi sekarang kita kasih bumbu di atasnya pokoknya juga kita tunggu lagi sampai 30 menit juga lama lebih baik kenain lagi kenain pakai ini pakai tangan kali ya pakai tangan-tangan apa ini ya nak kenain semuanya tuh oke ini sedang di marinasi tuh ini udah udah kena semua udah ada rata semua iya oke sekarang kita istirahatin dulu tidur tidur dia hehehe kata-kata rezeki kok gak ada ngoroknya emang kamu emang jia udah ayo kita istirahatin suruh istirahatin tidur katanya ngorok ya iya ngorok ngorok dulu te katanya sate kamu ngorok dulu kata biar jadi enak kata cef rojoki ngorok dulu istirahat dulu ya nanti baru kita panggang oke teman-teman kita mau bakar pakai teflon aja kenapa? hanya panci deh ini teflon teflon halo emak sama anak berdua di dapur liar kayak gini nih air fryer teflon itu adalah nama merek nak merek penggorengan oh enggak hari ini kita pakai telepon oke ini kita tunggu jangan jadinya terus pak cef biar aja sampai dia nanti dateng sedih sedih udah mau cobain aja dia ngeliat ada yang jatuh kita cobain lapar lapar biar gak ada sekian duduk bismillah bismillah lempong tunggu dingin balik Allah apanya enggak ada rasa ya enak 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 sering depan enak-enak aja udah kali taruh disini kayak gini rezeki bilangnya pakai air fryer aja ya katanya oke kita pakai air fryer aja kayaknya gampang air fryer oke enak deket-deketin nempelin biar cepet masaknya nah tuh udah oke masukin cef 15 menit eh start udah sunyi 200 sampai 15 menit kurang lebih enak 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 pada bolak-balik-bolak-balik pada nungguin sate satenya mau matang ya udah jam depan wih aja 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 satenya udah matang tuh temen-temen pakai air fryer wah temen-temen tuh lihat satenya sudah matang ini bakarnya pakai air fryer semoga matangnya sempurna ya semoga kayaknya ada yang gak ada kita balik deh harus dibalik sih bener sih tarang sate maraji dia bawana wow sekarang lontong sayurnya apa namanya berasnya beras Jepang jadi menurut Mami kurang maksimal aku gak pakai sayur ya kamu gak pakai sayur kamu gak pakai sayur ya biar healthy terbalik pak oh enggak harus pakai sayur pak aku makan daging aja biar healthy enggak ada sedih sayur itu buat sehat lapuy lapuy kan iya aku udah jam 8 ya iya di sini malemnya sekarang ini baru madrid loh temen-temen jadi kita udah selesai sholat dulu tadi oke bawa pakai sandok yang gede deh biar makan jebur ayo bawa oke temen-temen hari ini kita bikin sate karena di Indonesia dan di tempat kita juga lagi hari raya idul adha dan kita punya sate nah ini adalah lontong-lontongan ya temen-temen karena berhubung lontongnya juga dari beras Jepang jadi agak lembek-lebek gitu dan ada sambalnya nah kayak gitu pokoknya mereka udah siap menyantap ini adalah video kita lagi yang setelah kita lama vakum karena kita sibuk dengan aktivitas masing-masing bing bismillah dulu pak bismillah 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 kasih Allah langsung yang babat aja pakai ini nih sambal ini manis keras nggak cu sate sate pakai ini nih mami kasih itu nggak lontong kita coba lontong muda bismillah mami coba lontong bismillah mami coba lontong bismillah hmm lontongnya empuk 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 banget hmm lontongnya iya lombek ya lontongnya maka tinggal hadap lontong bismillah lontong w vem lontong 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 bismillah Bagaimana juga keras dagingnya, enak kan? Enak Enak kan pakai sambal kecap? Ya Jadi kamu nggak pakai sambal kecap, nak Ini sambal kecapnya Manis, enak Aji koi Katanya bumbunya berasa tapi enak teman-teman Nah Ziya, si raja sayur Masya Allah Sayur ada makan, nak? Hmm, udah Itu namanya sayur lobak Hmm Sambik Ini Hmm 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 Pedat Hmm Ini bumbunya mendopak Berasa banget bumbunya Boleh itu? Boleh itu? Subnya kurang Oke Oke Ini juga Jadi kenapa? Enggak nyam Apa nyam? Berat 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 Sambik Mami satu aja nih nggak habis tuh Berat 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 Gila Hmm 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 Kenapa coba ya Oplodji ya bersih kali jadi kita nambah kenyang udah kenyang mau makan pesatnya berapa biji tuh cuman empat tapi baru pulang dari Meksiko teman-teman jadi kita nggak bisa shalat it karena pakai baru pulang ya sudah kita di rumah aja kita bikin sate tadinya Mami mau pergi sendiri tapi berhubung shalat itnya itu bukan di mesti ternyata hari ini pindah di taman mana gitu dan Mami nggak tahu itu daerah mana nggak jadi jalan deh 10 menit sampai 50 menit teman-teman jauh ya udah deh nggak jadi udah pada bersih udah pada habis sate habis ludes lontong juga ludes tinggal Mami sayurnya aja lontongnya masih ada satu lagi habisin selesai-selesai makan malam kita di malam lebaran idul atas momogi papi ya papi kalo ke Indonesia ingetnya momogi doang dia momogi saja ada di warung ya rasanya banyak rasanya banyak janggung miruk jagung ngomongnya udah ngomongnya udah tentang seputaran Indonesia nih pada inget tentang waktu di Indonesia nih kalo papi ingetnya ke warung deket rumah beli momogi ya janggung amaya itu ada yang mana ya janggung amaya itu ada yang mana ya janggung amaya itu ada yang mana ya apa ju? iya ke pondok inda oh iya jasuke oh iya papi suka beli di pondok inda itu jasuke gitu oke teman-teman kita ngomongnya udah kemana-mana ya ngalar ngidul semoga kita bisa secepatnya pulang ke Indonesia karena ternyata makin kesini kita makin sibuk Rizuki udah makin sibuk teman-teman masuk SMP itu sekolahnya pulangnya udah malem kegiatan udah semakin banyak sabtu aja dia udah sekolah terus kayak gitu jadi cari waktunya susah oke teman-teman terima kasih udah mengikuti video kita hari ini sekarang kita pamit dulu sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye